Salam sahabat Denatan Family, kita bertemu kembali di channel ini dan kali ini kita mau membahas berita yang lagi hangat diperbincangkan dan sedang trending hari-hari ini. Beritaannya dia adalah seorang mantan menteri kesehatan Republik Indonesia, dipecat ide. Nah berita ini mungkin perasaan kita bisa saja membuat kita kecewa dan bertanya mengapakah hal itu harus terjadi? Berita tersebut datang dari salah satu mantan menteri kesehatan Republik Indonesia yang telah memberikan inovasi-inovasi baru bagi kesehatan Indonesia maupun dunia. Dia adalah Letnan General TNI Purnang Profesor Dr. Dr. Terawan Agus Supranto SPR Rat. Kini Dr. Terawan menjadi trending di media sosial. Bukan karena melakukan tindakan kejahatan yang bertentangan dengan hukum, melainkan berita pemecatan Dr. Terawan dari Ikatan Dr. Indonesia atau ID. Keputusan pemecatan tersebut dibacakan dalam Muktamar ke-31 ID yang dilaksanakan di Banda Aceh, Jumat 25 Maret 2022. Dalam pembacaan surat tersebut dimuatkan pertama, putusan pemecatan Dr. Terawan adalah hasil rapat MKEK. Kedua, pemberhentian tersebut dilaksanakan PBID selambat-lambatnya 28 hari kerja. Ketiga, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Beberapa jam dari pembacaan surat keputusan tersebut, atau tidak lama kemudian, banyak respon pabrik atau masyarakat terhadap perlakukan bagi Dr. Terawan. Salah satunya dari wakil ketua DPR RI Sofmi Dasko, Ahmad, ia menyebutkan bahwa putusan ini sangat berbahaya bagi masa depan dunia kedokteran Indonesia. Kenapa putusan pemecatan Dr. Terawan sangat berbahaya? Terus terang begini, dengan adanya rekomendasi MKEK, ini saya khawatir akan menjadi use prudensi bagi masalah serupa di masa yang akan datang. Sehingga menyebabkan para dokter-dokter lain takut untuk mencoba dan berinovasi dengan berbagai riset-risetnya. Ungkep Sufmi Dasko, dilansir dari suara.com pada Sabtu 26 Maret 2022. Saudara seiman, Kristen apa yang dialami oleh Dr. Terawan tentu sangatlah memalukan. Sebab banyak sekali inovasi-inovasi yang ia cetuskan bagi kesehatan Indonesia maupun dunia. Seperti penemuan vaksin Nusantara yang benar-benar dipakai oleh masyarakat Indonesia, serta penemuan digital substation angriography atau DSA yang merupakan pengobatan untuk pasien stroke. Penemuan ini juga telah diterapkan di Jerman dengan nama Paten Terawan Theory. Sungguh disayangkan, kini dokter Terawan harus keluar dari ikatan dokter Indonesia. Hal ini tentu akan membuatnya semakin terpinggirkan karena karya-karyanya tidak akan diakui lagi. Lantas, sebagai kawan seiman dari dokter Terawan, apa yang harus kita lakukan? Marilah kita mendoakannya. Semoga ia benar-benar mampu menghadapi persoalan ini. Harapan kami kepadamu dokter Terawan, tetap semangat, Tuhan kita tidak buta, Ia mahatau, maha kasih, dan maha penyayang bagi anak-anaknya. Maju terus dokter Terawan, Anda adalah anak Tuhan Yesus yang telah banyak menolong orang sehingga mata Tuhan akan selalu tertuju dan menolongmu. Dengarkanlah Tuhan, perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu, daripada mulakirannya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Masmur 17 ayat 1-2 Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati